SMPN 5 Langkerembong mengadakan kegiatan workshop penyusunan soal berbasis AKM dan implementasi digitalisasi dalam proses pembelajaran tahun pelajaran 2022-2023. Pelaksanaan kegiatan itu selama 3 hari di SMPN 5 Langkerembong, Kelurahan Carap, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggerai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir sebagai pemateri pada kegiatan itu Wensislaus Sedan, turut hadir Kepala Sekolah SMPN 5 Langkerembong Maria Magdalena Dirce, serta puluhan guru di sekolah itu. Dalam penyampaiannya, Wensislaus mengatakan bahwa kebijakan pemerintah sejak tahun 2022 yaitu mengembangkan kurikulum merdeka di setiap satuan pendidikan. Nah SMPN 5 Langkerembong yang merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah itu tentu punya tanggung jawab untuk bagaimana mengembangkan kurikulum ini. Nah khusus untuk sekolah ini, sejak tahun 2022 mereka sudah mendaftarkan diri sebagai sekolah pelaksanaan kurikulum merdeka. Oleh karena itulah maka para pengajar dan kepala sekolah berinisiatif untuk bagaimana membekali teman-teman mulai dari perencanaan pembelajaran, perencanaan penilaian, sampai pada teknik melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka teman-teman perlu dibekali terkait dengan itu. Karena ini kan hal yang baru, hal yang baru tentu teman-teman yang disamping dia mengembangkan diri secara pribadi, tentu kita punya kewajiban untuk bagaimana memfasilitasi mereka sehingga dalam pelaksanaan kurikulum ini betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Berarti kegiatan hari ini merupakan program turunan dari program Merdeka Belajar ya? Kurikulum Merdeka. Ya, program Merdeka Belajar kan salah satu paketnya adalah pelaksanaan terkait dengan kurikulum Merdeka. Terkait kegiatan hari ini, apa sih sebenarnya harapan dari Dinas BPO melalui PASAX ini? Jadi tentu kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah memiliki harapan yang kuat untuk teman-teman ini kalau bisa setelah dilakukan pendampingan seperti ini, pertama mereka punya kapasitas terkait kurikulum Merdeka, kemudian mereka juga dengan dibekali dengan materi terkait kurikulum Merdeka, terutama hari ini kan fokusnya terkait dengan penilaian, maka layanan, kegiatan pembelajaran di kelas, terutama pembelajaran yang sifatnya berpusat pada murid, itu bisa terjelaksana secara maksimal. Kemudian yang kedua, kita juga punya harapan supaya terciptanya yang namanya well-being situation, situasi kelas yang mensejahterakan, yang mengembirakan, yang menyenangkan, yang komunikatif. Jadi betul guru punya peran bukan sebagai pemerikomando, tetapi dia betul sebagai pintranya anak, sebagai teman belajarnya anak, sebagai coaching untuk anak, kemudian sebagai teman curhatnya anak. Seperti itu, sehingga tercipta sebuah kelasnya yang saya bilang tadi, yang betul-betul menyenangkan dan anak merasa at home ya, di dalam kelasnya. Oke, ini kegiatan direncanakan berapa hari? Dalam undangannya, karena saya di sini sebenarnya bukan berperan sebagai sekretaris, tapi sebagai narasumber, Kebetulan, saya juga sebagai fasilitator guru penggerak, yang juga mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana mendampingi sekolah dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Jadi kami, saya diundang memang selama tiga hari untuk mendampingi mereka. Harapan kita, teman-teman, sebagaimana di dalam panduan asesmen untuk kurikulum merdeka ini, Teman-teman, punya kecukupan kapasitas, pemahaman tentang penilaian untuk kurikulum merdeka ini, Kita berharap dalam waktu tiga hari ini cukup cukup untuk mereka bisa memahami. Saat yang sama, Maria Magdalena Dirce mengatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan workshop ini dalam rangka meningkatkan kompetisi guru dalam hal kapasitasnya sebagai tenaga pengajar, agar pembelajaran di dalam kelas terrencana. Kalau dalam kurikulum 2013 itu menyusun KD tadi, kalau dalam kurikulum 2022 atau kurikulum merdeka itu menyusun CP dan ATP. Lalu dari menyusun itu dibuatlah perencanaan berkaitan dengan topik yang mau diajarkan, kemudian memberikan evaluasi terhadap materi yang sudah diberikan di dalam kelas. Nah, setelah memberikan evaluasi, Bapak Ibu Guru harus memberikan penilaian. Penilaian ini berkaitan dengan KD atau CP yang sudah diajarkan di dalam kelas. Nah, setelah selesai ini, Bapak Ibu Guru akan menganalisis hasil jawaban peserta didik. Apakah materi yang telah diberikan sudah memenuhi hasilnya pada capaian belajar peserta didik? Nah, untuk peserta didik yang sudah dinyatakan kuntas, maka akan diberikan penguatan atau istilahnya itu pengayaan. Sedangkan yang belum mencapai ketuntasan belajarnya akan diberikan remedial. Nah, untuk guru-guru merdeka tidak ada lagi istilahnya untuk KKM. Dia pada capaian belajarnya. Apakah siswa tersebut dia sudah memenuhi standar capaian belajarnya pada capaian belajarnya yang sudah pada paham apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru di dalam kelas. Jadi, harapannya setelah kegiatan box shop ini, Bapak Ibu Guru dapat memahami konsep ini kurukulu merdeka. Kalau kurukulu merdeka untuk SMP 5 ini, kami sudah laksanakan pada semester yang lalu. Tetapi, setelah saya melihat bahwa Bapak Ibu Guru ini belum paham betul, Maka, untuk semester ini kami mulai lagi. Memang ada arahan dari KMD KUKRISTEK ataupun dari DINAS setempat, mewajibkan untuk Bapak Ibu Guru untuk aktifasi akun ID belajar. Nah, apa tujuannya? Tujuannya agar Bapak Ibu Guru bisa mengakses, mengakses platform merdeka mengajar melalui platform ini. Tetapi, saya melihat bahwa di sini Bapak Ibu Guru di sekolah saya ini, mereka tidak bisa untuk kerja mandiri. Mereka harus bisa kerja dengan bimbingan. Bimbingan dalam hal ini, dalam sebuah komunitas. Komunitas untuk tingkat sekolahnya, komunitas belajar di SMP 5. Sehingga, kami merencanakan untuk kegiatan workshop ini, semester ini akan dibuat lagi. Dengan harapannya akan menghasilkan, menghasilkan sebuah pembelajaran, sebuah pembelajaran yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran di SMP 5. Ini pelaksanaan kegiatan berapa hari ini? Pelaksanaan kegiatannya direncanakan dalam 3 hari, sudah diagendakan dalam 3 hari, mulai tanggal 15 sampai dengan 17 Februari 2023. Ini Ibu Kepsek, ini terkait kegiatan workshop hari ini, apakah ini merupakan kegiatan turunan dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya program Merdeka Belajar? Ya, ini kegiatan yang kami laksanakan ini, sesuai dengan petunjuk teknis dalam penggunaan anggaran dana BOS, bahwa salah satu kegiatan yang peningkatan kompetensi guru itu, mesti dibuat dalam arti untuk meningkatkan mutu, mutu rapor pendidikan sekolah. Salah satunya adalah guru itu harus diberikan pelatihan secara rutin, secara bertahap agar hasil dari pelatihan itu dapat diterapkan oleh Bapak Ibu Guru di dalam proses pembelajaran dalam kelas. Ada berapa jumlah guru yang hadir dalam kegiatan ini? Dalam kegiatan ini ada 30 keserta Bapak Ibu Guru yang terdiri dari 11 rumpun mata pelajaran. Apakah selama di sekolah ini, apakah ada guru-guru, Bapak dan Ibu Guru yang mengalami kendala dalam memberikan materi kepada siswa dan siswi? Kalau di dalam proses pembelajaran, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu Guru. Ya, mungkin salah satunya penyebab dari siswa itu, input siswa. Dalam arti bahwa minat siswa di dalam mengikuti proses pembelajaran itu sangat minim sekali. Ya, mungkin ini didasari dari latar belakang, ya, karakter siswa itu sendiri. Nah, oleh karena itu, bukan menjadi sebuah halangan atau sebuah semangat yang tidak berapi-api bagi Bapak Ibu Guru untuk tetap optimis bahwa apa yang mereka berikan kepada siswa itu adalah yang terbaik. Meskipun kendala yang pertama tadi adalah perilaku siswa di dalam proses pembelajaran. Ya, ada siswa yang serius atau semangat mengikuti proses pembelajaran. Ada siswa yang tidak semangat. Tetapi saya menyarankan bahwa untuk kegiatan ini tetap dijalankan. Meskipun keluhan-keluhan dari Bapak Ibu Guru itu bahwa daya, apa, daya apa? Daya serap. Ya, bukan daya serap. Ya, artinya minat siswa untuk mengikuti proses pembelajaran itu sebagian kecilnya, sebagian kecilnya ada, tetapi sebagian besarnya siswa itu perlu bimbingan. Nah, oleh karena itu, mungkin salah satu faktor penyebabnya di sini adalah juga yang kedua itu strategi guru. Ya, saya mengharapkan guru-guru SMP 5 lebih kreatif, lebih berinovatif dalam hal menyajikan atau dalam hal mengajar di dalam kelas agar siswa-siswi termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Kalau sekedar untuk seperti pola-pola paradigma lama, ya, mungkin ini yang membuat ya, anak-anak tidak berminat. Tapi dengan kreasi guru, dengan inovasi dari guru, ya, coba buat seperti gebrakan yang baru di dalam hal pembelajaran. Ini Ibu Kepsek. Kalau saya lihat bahwa tuntutan dari kegiatan ini, salah satunya Bapak dan Ibu guru itu diwajibkan juga atau dipaksa harus mengerti terkait dunia teknologi. Karena ini terlihat seperti berbasis online. Bagaimana menurut Ibu Kepsek berkait Bapak dan Ibu guru yang mengalami kendala? Kendala dengan dunia-dunia dengan teknologi? Oke, terima kasih. Berkaitan dengan tantangan, ya, tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru di SMP 5 untuk pemahaman, ya, pemahaman IT dalam teknologi pembelajaran. hampir sebagian besar guru-guru di sini kurang paham bagaimana menerapkan aplikasi media pembelajaran ini di dalam kelasnya. Nah, untuk itu juga meskipun secara online ada fitur-fitur fitur-fitur media pembelajaran bagi para pendidik untuk bisa mempelajari. Tetapi, di sini saya melihat bahwa hanya sebagian kecil bisa belajar mandiri berkaitan dengan ini penguasaan IT. Tetapi, untuk ini saya tidak bisa untuk memastikan bahwa nanti dengan belajar mandiri penguasaan IT atau teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran bagi para guru itu bisa berjalan. Oleh karena itu melalui kegiatan box-shop ini juga ada satu poin juga berkaitan dengan ini bahwa tidak hanya kegiatan untuk menyusun soal tapi juga bagaimana bapak ibu guru mempelajari media-media pembelajaran atau aplikasi pembelajaran agar dapat diterapkan kepada siswa. Nah, dengan sendirinya di dalam kelas pembelajaran itu lebih menarik ketika bapak ibu guru tidak lagi metode ceramah tapi mereka menampilkan fitur-fitur video-video pembelajaran yang menarik sehingga dapat menarik minat siswa. Sementara itu salah satu siswa kelas 7B Flasya Sulastri Jemuh mengakui bahwa guru-guru di SMPN Limalang Krembo memberikan materi sesuai dengan harapan siswa. Mengerti karena mereka menjelaskan pelajaran atau materi yang diberikan sesuai dalam pelajaran apa yang mereka menjelaskan itu kami sangatlah mengerti dalam menjadi siswa. Vincent Ngarah tim Fajar NTT.com melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati